Intro Oke halo guys Balik lagi ke channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke CN Blue Requestan dari Sosya Bas Ini dari istrinya Yong Hwa guys Ini CN Blue Between Us Tour in Seoul Royal Rumble Kayak judul WWE guys ya Tapi gapapa ini gak tau Gue belum denger sama sekali guys Jadi gue pengen tau tonenya lagi Vokalnya Yong Hwa Vokalnya mungkin gitarisnya Min Hyuk main drumnya pattern seperti apa Gue belum tau Sama sekali belum pernah denger Tapi sebelumnya kita intro dulu guys ya Cepelak Cepelak Oke guys ini gue udah buka channelnya langsung dari Youtube Linknya udah dikasih lewat Sosya Bas sama istrinya Yong Hwa guys Ini CN Blue Between Us Tour in Seoul and Royal Rumble Ini eh Royal Rumble judulnya maksudnya Nah ini guys ini gue jujur gue penasaran makin lama ke CN Blue Karena vokalnya Yong Hwa tuh makin gila eh Selama gue denger Tonton dia tiap live Ini oke banget guys Apalagi sound gitarnya tone tone dari drumnya Bassnya Itu mereka pemilihan-pemilihan sound itu enak banget buat di denger guys Oke ini by the way mereka live-nya di Korea di Seoul guys Biasanya gue denger yang suka di Jepang guys Jadi ada perbedaan sound mungkin Operatornya beda Orang FOH yang beda Kita lihat aja langsung guys Kita react Satu dua Oke ada arpeggio sama pep disini ya Nice oke Ini soundnya oke nih guys Masuk diisi sama Sama white noise Kayaknya yang rada nge-reverse Itu sama ada suara kayak dudumpan Kayak dar Kayak Itu banyak efeknya juga guys Di stylus RMX juga banyak banget disitu Oke lanjut lagi guys Asik kayak RPG Teng 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 Sound nil guys Itu enak banget guys Wow Nih guys Ini manusia nih menurut gue guys Kupingnya bagus guys Gak tau gue udah pernah bilang gak sih guys Dia pemilihan tone gitarnya Dia tau nih guys Ini gue gak tau nih guys Yang pastinya kayaknya tele guys Tele Tele type Gue gak tau nih Merk bisa beda-beda Karena tele type itu banyak banget Tapi yang pasti guys Ini tonenya mereka Selalu dapet banget Seorang gitaris itu Mempengaruhi banget Posisi picking Tone di jarinya Gitarnya Kalau udah digabungin semuanya Jadi ya Antara skill Sama gear Itu harus menyatu guys Dan akhirnya dapet tone yang kayak begini Ini enak banget soundnya guys Tuh Dia punya riffnya juga enak ya Eh tunggu tuh Bassnya pake apaan tuh guys Pake sure guys Bassnya pake sure Ini ya Ini merek udah terkenal banget guys ya Tapi pickupnya Modelnya jazz bass guys Eh gue gak tau Gue gak tau keliatan disini Kayaknya pickupnya modelnya jazz bass guys Terus dia punya tone juga Enak banget nih Bassnya guys Wow Coba denger mono Oh sound gitar lebih diangkat ya guys ya Wah Arpeggio lagi guys Tengengengeneng Suara petnya enak banget Ajrit Nutup gitu Meluk gitu suaranya guys Ini suara kicknya juga Ini kayaknya pake trigger guys Ada suara top end disitu Kayak ada tik 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 Nge-click gitu Kayak area-area 200 Sampai 5000 gitu guys Hertz Tuh, dik, dik. Oh, nice balance, nice balance. Terus vokal yang gua, guys, kalo kalian perhatiin tuh kayak ada di atasnya tuh kayak ada dua timbre, guys. Ada suara harmonic distortion kayak... Balik lagi ke area 5000 ke atas, guys. Ada suara kayak pasir-pasir gitu, bahasa gua aneh banget. Tapi ini gua suka banget tonenya jadi colorful, guys. Selanjut lagi, guys. Aduh, sorry gua minum bentar. Tone bass enak banget, ya. Nge-gulung, gak nge-gulung, tau gak, guys. Serius deh, suara gitaran itu middle-nya enak banget suara middle-nya, guys. Dibuang kakak rada kanan, ya. Asik! Yong-hoa, suaranya. Asik! Yong-hoa, suaranya. Tuh kayaknya juga head-head skinnya pake Evans, guys, ya. Putih gitu. Tali. Duh, suara gitarnya enak banget. Tuh, guys. Gitarnya juga... Dia setting tone-nya, tone-nya enak banget, guys. Ketika... Ya, gitar kalo yang bagus, Memang kan kalo pickup-nya tuh kalo misalkan volume-nya udah dikecilin, guys, Itu dinamika gain-nya akan berkurang lebih clean. Ketika kalian buka volume-nya full, Itu akan kebuka maksudnya jadi lebih ada kayak gain, distort gitu, guys. Nah, ini ketika dia rhythm yang lebih funky, Itu ada sedikit kayak gain, crunch sedikit. Tapi ketika dia pas yang teng-teng-teng-teng, Yang kayak rada main-main staccato-staccato gitu, Itu suaranya lebih clean, guys. Ini asik banget, guys. Oh, nice. Itu ampli-nya Marshall, seharusnya. Enak banget. Aduh, suara pad-nya surga banget, ya. Suara Yongha juga enak banget ngalunya, guys. Ampun ini Yongha ini. The best dia vokalisnya. Masih. Ini gue juga temuin di aransemen yang seru, guys. Ini vokalnya kan, notasi vokalnya lebih legato, guys. Lebih ngalir, ngalir gitu. Tapi dibaliknya tuh musiknya tuh lebih yang staccato, Yang lebih gak groove 1.16 gitu. Ini unik juga, guys. Asik, ya. Aduh, patting isi ruang middle sampai high gitu. Wow. Oh, nice. Yongha. Kalian perhatiin tone gitarnya gak sih, guys? Nih, liat nih ya. Disini rada clean, gak kotor. Tapi ketika dia main tetot, tetot, itu rada kotor nih, guys. Nih, disini nih. Nih, naik. Ya, asik ya. Sexy ini udah ganteng, main gitarnya jago lagi. Ngulik soundnya. Aduh, tight banget ya. Bass sama kick drumnya, guys. Nge-groove banget. Aduh, foul setnya juga tebel ya. Eh, Yongha itu. Eh, 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 eh. Drop. Oke. Enggak deh, kayaknya natural deh, guys. Ini suaranya yang tick-tick itu kayaknya bukan trigger, guys. Dia masukin ke kick-nya. Suaranya buat dapet suara resonansi dari kick-nya. Tapi di luarannya ini ada yang bentuk kayak snare piccolo nih, guys. Ini sebenarnya bukan. Ini buat capture suara hertz yang lebih rendah, guys. Kayak misalkan mungkin 100 kebawah, guys, ya. 20 sampai 100 tuh suaranya yang lebih... Gitu loh, guys. Ini oke sih. Pantesan suara kick-nya yahut banget sih dengerinnya. Sama dikasih over. Oh, tetep dikasih over. Ya, pastilah. Untuk live, ruangan segede gaban gini harus pake overhead disini, guys. Buat ambil semua kit, body kit-nya. Kit drumnya maksudnya. Bassnya juga pake sur, guys. Nice. Loh, serak-serak itu, guys. Oh, nice. Ya Allah. Coba. Wow. Asyik. Stabil temponya, guys. Oh, ini kan. Ini gitarisnya ini kayaknya gak terlalu unjuk aksi skill yang terlalu wack 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 wack. Tapi di lagu ini, guys, dia lebih manfaatin tone-tone dengan sound-sone yang gila nih, guys. Dia main volume-nya disini kayaknya. Ngeet, ngeet. Tuh, guys. Nice. Wow, build emosinya, guys. Oh, nice, Yong Hwa. Nice. Build emosinya bagus banget di lagu ini, guys. Hi-hatnya jalan terus ya. Seper 16 ya. Oke, masuk tema lagi. Gila kualitas seorang vokalis, guys. Mainin emosi, guys. Lihat nih. Ini, guys. Dari sini, ini gila sih. Ini gila, guys. Gua berinding, gua denger. Nih. Wah, dikasih delay-delay juga kali. Nice. Low-nya juga asyik ya. Wow. 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 Yes. Emosinya seksi banget disini. Sekali lagi. Sorry, guys. Sorry banget. Sekali lagi. Wow. Vibranya. Wow. Wow. Yeah. Wow. Yang dikasih. Dramanya juga feelin-feelin simpelnya guys ya, buat enakin lagu aja ya. Oke dia ngambil 1.16 cuma diaksen setiap di beat-beat, akhir beat nih guys ya. Ini juga Min Hyuk juga gila sih, patternnya asik banget. Tuh! Open close eye headnya dikasih aksen disitu guys. Ini di upnya diambil ya. Waduh tomba senak banget, surga banget ya. Wow nampaknya deh di style-style aja guys ya kan. Duh Patty kok bisa dapet aja soundnya. Enak banget. Wah gue pause dulu guys Gila guys ya Ini yang Royal Rumble Waduh gila ini thank you nih istrinya Yongho Waduh ngasih linknya nih guys Ini lagu deep Lagu deep Tapi dibungkus dengan musik yang lebih groovy ya guys ya Gila Tone kalian perhatiin nih guys Dari bass, gitar Itu semua gila sih Tone drumnya Soalnya apalagi drum itu kan sebuah backbone dari band guys ya Dari kicknya guys ya Untuk Ya not Inilah detak jantungnya guys Itu tuh kick Snare tuh Udah paling oke banget tuh Harus Tone-nya dapet dulu Baru sisanya nyusul udah pasti enak guys Udah guys Aduh guys thank you Sekali lagi udah Nonton bareng sama gue nih Royal Rumble C& Blue Between Us Tour In Soul Kalian jangan lupa untuk naruh link-link lagi guys Thank you Yang udah support gue di sosial bass Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol Sobrek Mungkin ke depannya guys Ini gue lagi proses membuat C& Blue live guys Jadi kalian nanti gue taruh link-nya di sosial bass Mungkin kalian bisa nonton juga disana Secara live Oke guys Thank you for watching Bye-bye Plok Sub indo by broth3rmax